Bicinya atau musabnya, silahkan membuka surat 5 ayat 41-45. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama. Al-Fatihah 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 Walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 menjadi cahaya nanti di dalam hati kita, cahaya dalam kehidupan dunia kita, dan cahaya di alam barzah kita, cahaya di pada mahsyar, dan cahaya pada saat kita menyeberangi titian syirat. Allah mengatakan, buah kekat kehidupan serendirinya adalah gelap, maka kemudian semuanya butuh cahaya, dan salah satu cahaya itu adalah Al-Quran, baik Al-Quran yang natiq, ataupun Al-Quran yang samit. Kita teruskan surat Al-Mahidah, surat yang kelima, Al-Mahidah artinya hidangan, turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 120 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 45. 41 dan sampai 45 ini ayat-ayat yang sangat penting, Bapak-Ibu sekalian, karena benar-benar menyentuh aspek kehidupan kita yang paling nyata, berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Di ayat terakhir, kita sudah bahas tentang Allah SWT berfirman di dalam ayat 40, Aduh Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ta'lam annallaha lahu murkus samawati walal. Alam ta'lam, tidakkah ataukah belumkah engkau mengetahui bahwa seharusnya Allah SWT, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Penggunaan kata belum kankau mengetahui, artinya bahwa seharusnya, dan memang sejatinya seperti itu. Karena kita hidup di alam semesta, harusnya kita mempertanyakan alam semesta ini dari mana. Sebagaimana kalau kita berjumpa dengan seseorang baru, pasti kita bertanya, namanya siapa, asalnya dari mana. Nah, itu kan sesuatu yang normatif. Jadi harusnya begitu kita melihat alam semesta, harusnya juga timbul pertanyaan dalam diri kita, ini alam semesta dari mana asalnya. Sehingga kemudian, harusnya kita berpikir bahwa tidak mungkin alam semesta terjadi begitu saja. Karena terjadi begitu saja, artinya bahwa dirinya menciptakan dirinya, dan sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan dirinya, karena namanya saja belum ada. Maka Allah bertanya, alam ta'alam anna Allah lahu mulkus sama wa tilak. Yu'adhu may yasha' wa yaghufiru li may yasha' Ialah Allah yang akan mengazab siapa yang akan dikendaki, dan juga akan mengampuni siapa yang dia kendaki. Wallahu ala kulisya'in qadir, dan Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Kesimpulannya ayat 40 ini adalah, Allah menegaskan hak kuasanya, hak prerogatifnya, hak otoritatifnya, hak otoritasnya terhadap alam semesta, karena alam semesta adalah miliknya. Kita masuk pada ayat baru. Ini berkaitan dengan kejadian pada zaman Nabi, bahwa pada zaman Nabi pun ada orang murtad. Ada orang yang kembali lagi kepada agama lamanya. Jadi kalau di tangan Nabi saja, ada orang yang keluar dari agama, patah lagi sekarang. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu kita ribut dengan kasus-kasus seperti itu. Masing-masing nanti orang akan bertanggung jawab, di hadapan Allah SWT. Ya Ayyuh al-Rasul, ini dipanggil juga sebagai Rasul. Jadi sebelumnya kita melihat ayat Ya Ayyuh al-Nabi misalnya. Ini adalah Ya Ayyuh al-Rasul. Jadi sudah mulai sekarang, berbicara Rasul. Ini sudah ayat 41. Nanti sampai ayat-ayat berikutnya, Muhammad SAW dipanggil sebagai Ar-Rasul, dan bukan An-Nabi. Menunjukkan bahwa surat Al-Ma'idah ini adalah berbicara tentang risalah, yang merupakan bagian terakhir daripada risalah tersebut. Ya Ayyuh al-Rasul, wahai Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad. La yazumka, janganlah engkau menjadi bersedih. Alladina oleh orang-orang yang, kalau kita terjemahkan, janganlah engkau dibuat bersedih oleh orang-orang yang, yusari'u nafil kufri. Jadi ada orang yang bersegera, padahal dia baru Islam. Terus setelah itu, kemudian yusari'u nafil kufri. Kembali kepada kekufuran. Il-Kufri. Kan harusnya bersegera kepada ampunan. Di beberapa ayat yang telah kita baca, ada ayat, wa sari'u ila maghufiratin. Bersegeralah menuju kepada ampunan. Kalau di sini yang terjadi justru bersegera kembali kepada kekufuran. yusari'u nafil kufri. Mereka bersegera kembali kepada kekufuran. Minalladina diantara orang-orang yang, kalau berkata, amanah kami telah beriman. Jadi amanah kami telah beriman. Alladina qalu'amanah, bi'afwahim dengan mulut-mulut mereka. Jadi, mulut ini gampang sekali berkata-kata. Karena kata para penyair, bahwa lidah itu tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, artinya gampang dilentar-lenturkan. Gampang dilipat-lipatkan. Gampang diputarbalikan. Itu lidahnya. Bisa atas, bawah, kiri, kanan, macam-macam berputar-putar. Itu lidah. Jadi artinya, lidah gampang mengucapkan kata-kata, tapi kata-kata yang terucap oleh lidah, belum tentu ada di dalam hati. Belum tentu ada di kalbunya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, bahwa kalau ada orang bersegera kembali kepada kekurangan, itu menunjukkan bahwa selama ini, keberimanan mereka itu belum sampai di dalam kalbunya. Baru sampai di dalam pengucapan. Walaupun mereka mengucapkan kata amanah. Jadi pengakuan amanah di dalam Al-Quran, yang kemudian Allah mengatakan itu hanya di lisan saja, itu beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Pertama kali kita baca Al-Quran, surat Al-Baqarah, kita sudah berjumpa dengan pengakuan seperti ini di ayat 8. Di sana Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang berkata, jadi Allah mengatakan, di antara manusia ada yang mengaku kami telah beriman. Kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, tidak mereka itu belum beriman. Jadi perhatikan juga sekalian. Allah suratakan, mereka belum beriman. Seperti itu. Dan itu kata Allah. Dan diakui juga oleh mereka, dikutip dalam Al-Quran. Dikatakan di ayat-ayat berikutnya, masih rangkaian surat Al-Baqarah awal tadi. Mereka dikatakan, apabila dikatakan berimanlah, atau apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, maka mereka mengatakan, jadi wa'idha lakul ladin amanu, kalu amanah. Jadi di situ, muncul lagi. Hanya dua, tiga ayat setelah, waminan nasimah yakul tadi. Apabila berjumpa dan orang beriman, yakul mereka berkata, amanah. Mengaku beriman. Wa'idha halau ila syaiyatunin, tapi kalau kembali lagi kepada teman-teman rusak mereka, teman-teman mereka sama-sama tidak beriman, Mereka berkata, kami tetap bersama kalian, kami hanyalah memperolokkan orang beriman itu. Mengikut-mengikut Muhammad itu. Jadi ayatnya seperti ini, berkali-kali muncul di dalam Al-Quran, pengakuan amanah. Di surat Al-Hujrat juga, ini terkena dia surat Al-Hujrat. Ketika orang-orang Arab dusun datang kepada Nabi, Wa'qalatila Arabu amanah, ini menggunakan kata amanah juga. Wa'qalatila Arabu amanah. Kul, katakan Muhammad, Lam tu'min, kamu belum beriman. Lam tu'minu, walakin kulu aslamna. Walam yadakhulil iman fi kulubiku. Ketika orang-orang Arab dusun datang kepada Nabi, mengatakan amanah, kami telah beriman, Allah langsung menyampaikan kepada Nabi, yang kul, katakan Muhammad, Lam tu'minu, kalian belum beriman. Kulu aslamna. Kamu baru boleh mengatakan, aslamna, kami menyerah, tidak berani lagi berperang kepada Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Lam tu'min kulu buhum. Lam yadakhulil iman fi kulubiku. Artinya, iman mereka belum masuk ke dalam hati mereka, ke dalam hati kalian. Jadi, iman belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi, lam yadakhulil iman fi kulubih. Iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi, iman itu harus di kalbu tempatnya. Bukan di sini. Jadi, iman, kita pandai, ini tempatnya. Bukan di mulut sini. Jadi, iman itu tidak cukup dengan mulut. Afwah. Tapi harus di kulub. Kalbu. Ini harus kita campukannya, mas kalian. Karena kalau kita baca ayat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Boleh jadi, kita-kita ini, termasuk al-fakir ini, imannya baru sebatas kata-kata saja. Belum sampai ke dalam kalbu. Karena kalau dalam kalbu, kan harusnya menggerakkan kita. menyebabkan lahirnya amal yang baik. Jadi, Qalu aman nabi afwahim walam tu'min kulubuhum. Wa minal ladhinahadu. Nah, siapakah orang berkata seperti ini? Tadi disebutkan di atas ini. Alladhinah yusafil kufri ini. Dan juga ada orang-orang Yahudi juga. Disebutkan lagi secara khusus di sini. Alladhinahadu. Ini ada kata min sebagiannya. Jadi, maksudnya, janganlah kamu dibuat bersedih oleh orang-orang yang tadinya mengaku beriman, tiba-tiba sekarang ingkar. Kufur. Begitu juga. Kamu jangan dibuat bersedih oleh orang-orang Yahudi. Nah, apa gitu. Jadi, intinya, Allah mengatakan kepada nabi-Nya, janganlah kau dibuat bersedih oleh dua unsur di sini. Dua okunum di sini. Dua hal. Yang pertama adalah mereka yang tadinya mengaji kepada kaum Muhammad. Tapi sekarang kau tiba-tiba menjadi kufur. Feel kufri. Karena itu bertanda bahwa memang menunjukkan bahwa imannya tidak sampai ke dalam kalbunya. Baru di kata-katanya saja. Di mulutnya saja. Yang kedua, jangan kau bersedih karena ulang orang Yahudi. Jadi kesimpulannya, orang yang tadinya beriman baru kufur lagi, itu urusan dia. Nggak perlu mempengaruhi kita. Tidak perlu dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu saja orang Yahudi juga. Dengan segala macam tingkat lakunya yang mungkin kita tidak setuju. Ya biar mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa orang beriman itu selalu tenang. Selalu stabil. Kenapa? Tidak terpengaruh dengan ula orang lain. Orang lain itu bertanggung jawab kepada Tuhannya. Kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Masing-masing kita bertanggung jawab kepada Allah SWT. Nah, sekarang Allah menjelaskan kenapa ada orang seperti ini. Kok cepat sekali? Cepat sekali ingkar. Bahkan kita lihat baru Nabi beberapa saat meninggal, kan sudah terjadi peran saudara. Dan korbannya ribuan orang. Kan termasuk kategori ini sebetulnya. Yusari'una fil kufri minaladina qalu amanna. Bi'afu'ahim walam tu'min kulubuhum. Jadi mereka seperti itu. Nah, sebabnya adalah. Dan ini juga menjadi pelajaran baik kita. Supaya kita melatih diri untuk jangan seperti ini. Seperti apa maksudnya? Itu sebabnya. Ada sebabnya di sini. Sebab pertama, ini dia. Sama'una lil kadibi. Suka mendengarkan berita bohong. Kalau sekarang itilannya suka mendengarkan hoax-hoax. Suka mendengarkan framing. Jadi suka mendengarkan begitu saja tanpa melalui proses tabayun. Verifikasi. Kelihatannya bagus, disebar. Padahal merugikan dirinya dan orang lain. Jadi kita lihat, etika dan bahayanya. Melanggar etika ini sudah disampaikan dalam akuran. Jauh sebelum era sosial media sekarang muncul. Jauh sebelum era internet sekarang muncul. Jauh sebelum kita terkomunikasi, terhubung satu sama lain melalui media-media sosial yang begitu gampang kita akses semuanya. Kita tahu bahwa dulu itu antar negara itu berat. Kalau menghubungi antar negara itu bayarannya mahal. Susah. Harus pakai kode negaranya. Kita menghubungi misalnya ikhwan-ikhwan kita di Singapura atau di Malaysia itu kena bayar mahal. Pasti kena roaming internasional. Tapi sekarang kita menelpon orang di tetangga kita, samping rumah jiran kita, sama dengan menelpon orang di Singapura, di Malaysia, di Australia, di Amerika. Pakai WhatsApp misalnya. Biayanya sama. Jadi seperti itu. Jadi begitu gampangnya sekarang. Dulu kalau kita ingin melihat orang dari jarak jauh, kita tunggu orang dari sana membawa fotonya. Dari sana, ada orang dari sana baru foto-foto diperlihatkan ini masih sehat walafiat. Beginilah dia sekarang. Tapi sekarang setiap saat, anytime kita bisa berhubungan dengan mereka. Bukan hanya foto, tetapi langsung berbicara langsung. Seperti berdepan-depanan. Begitu gampangnya. Nah, apa dampak lainnya? Yaitu gampangnya juga menyebarkan berita bohong dan framing-framing. Apa itu framing? Video-video yang disunting. Video-nya disuntik, ditambah, dikurangi. Atau suaranya dibuat-buat. Apalagi sekarang. Dengan artificial intelligence, kita bisa menggunakan suara orang itu, tetapi bukan kata-katanya orang itu. Diambil suaranya, frekuensi suaranya, baru digunakan untuk berbicara. Tinggal bikin teksnya, suruh membaca suaranya orang itu. Begitu luar biasanya. Jadi dengan demikian, jauh sebelum kita sekarang masuk dalam media seperti ini, Al-Quran sudah berbicara, kenapa ada orang yang cepat sekali kufur setelah dia beriman? Kenapa ada orang Yahudi seperti itu disebutkan secara khusus? Dan sampai sekarang masih terjadi. Karena mereka itu senangnya mendekarkan kerustahan. Artinya memang sesukanya, dia tahu kalau itu kerustahan, tapi dia suka menyebarkan kerustahan. Seperti yang kita beritakan. Semua apapun dibuat kerustahan, dan tidak bisa diperbaiki, karena harus diterima seperti itu. Kasus holocaust harus diterima seperti itu. Pokoknya kasus Gaza sekarang, penyebabnya adalah karena Hamas menyerah mereka. Kata mereka, Hamas membunuh 1.200 orang. Yang datang Hamas ke sana berapa orang, membunuh 1.200 orang, apalagi di negara Israel. Ini tidak masuk akal. Tapi harus diterus-terus dilahulangi. Informasi itu direproduksi terus-terus, dan diorkestrasi oleh media-media mainstream mereka. Apa itu media-media mainstream mereka? Media-media di mana mereka ikut investasi di sana, atau paling tidak jaringannya ikut pada mereka. Kalau mereka tidak ikut jaringan itu, mereka tidak dapat berberita dari berbagai penjuru dunia. Sementara mereka tidak mungkin mengirim reporter, jurnalis, wartawan ke tempat yang jauh itu, karena mahal biayanya. Jadi, sama Una Lil Kadibi, mereka suka mendengarkan perustahan. Dan hebatnya, Pak Bu sekalian, ini banyak juga orang Islam seperti sekarang. Tapi kita tidak perlu heran tadinya. Karena ini ada tadi di atas. Yusari Una Fil Kufrillah, minal ladhina qalu amanah. Padahal dia sudah mengaku beriman. Sudah mengaku beriman, bahkan juga mahu maaf terkadang pakai jilbab, tetapi sukanya menyebarkan berita buah-buah. Luar biasa. Ini sudah dikatakan. Sama Una Lil Kadibi. Kata sama Una itu suka mendengar. Bukan hanya mendengar. Sama Una itu kalau mendengar, Kalau mendengar itu, Sama Una. Sama Una itu kalau mendengar. Tapi ini, Sama Una artinya suka mendengar. Terus-menerus suka mendengar. Sama Una Lil Kadibi. Suka mendengarkan Lil Kadibi. Berita-berita bohong. Ustaz. Satu. Yang kedua, Sama Una Li Kaumit. Masih-masih Sama Una juga. Masih Sama Una juga. Sudah dua kali. Sama Una Li Kaumit Akhirin. Suka mendengarkan Li Kaumit Akhirin. Li Kaumit Akhirin. Suka mendengarkan orang lain. Kaum yang lain. Jadi bukan kaumnya. Lebih suka mendengarkan orang lain daripada kaumnya. Contohnya saya. Berita-berita tentang satu kelompok. Katakanlah paling sering jadi korban orang siah. Tapi mereka tidak pernah mendengar informasi orang siah. Pokoknya orang siah pasti salah. Jangan dengarkan orang siah. Sama dengan ini. Jadi kalau ingin menghakimi orang siah, Menggunakan kata-kata orang lain yang bukan siah. Kalau kita tanya, pernahkah berjumpa orang siah? Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Kenapa orang siah itu pintar untuk terbalikkan kata-kata seperti itu. Dan ini bukan hanya siah. Tapi banyak kelompok seperti ini. Dalam mirupikuk politik dari sebuah negara demokrasi. Sering terjadi seperti ini. Jadi pertama, suka mendengarkan berita bohong. Yang kedua, sama unali kaum minah harin. Suka mendengarkan informasi dari bukan sumber aslinya. Kata-kata kaum minah harin itu kaum yang lain. Bukan aslinya. Sementara sains mengajarkan kepada kita, Kalau kita mau ahli batu-batuan, Objek penelitian kita batu-batuan. Kalau kita ingin menjadi ahli ekonomi, Objek penelitian kita adalah perilaku ekonomi masyarakat. Kalau kita ingin menjadi ahli dalam bidang sejarah, Objek penelitian kita adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Seperti itu yang namanya ilmu pengetahuan. Tapi ini tidak mau mendengarkan informasi tentang Muhammadiyah, Tapi mendengarkan informasi dari Ahmadiyah. Memendengarkan informasi tentang ahlus sunnah, Tapi mendengarkan informasi dari orang yang tidak beragama. Ini kan jelas keliru. Tapi ada yang seperti itu. Sama unali kaum minah harin. Suka mendengarkan informasi. Jadi maksudnya di sini mereka suka mendengarkan informasi Tentang Muhammad, tentang Rasulullah, Yang Rasul tadi. Tapi bukan dari pengikut langsung Rasulullah. Jadi bukan pengikut langsung Rasulullah. Sehingga sebetulnya aslinya katanya, Tetapi dihilangkan katanya. Jadi seakan-akan langsung. Harusnya kan katanya teman saya, Si A itu buruk. Katanya teman saya, Tapi nanti katanya dihilangkan. Langsung dikatakan, Si A itu buruk. Si B itu buruk. Nah, kayak gitu. Jadi, cobalah lihat papel sekalian. Kata-kata kecaman Tuhan kepada mereka disini kan menunjukkan bahwa kita tidak boleh begini. Orang beriman, ini orang beriman. Kalau dia benar-benar beriman disini, Kalau dia beriman, tidak boleh seperti ini. Kalau dia beriman, Maka ini harus dicoret. Ini harus dicoret. Kalau kita beriman. Tidak suka mendengarkan berita dusta, Dan tidak suka mendengarkan kaum yang lain. Makanya di majelis Tadabur kita ini, Berkali-kali kita tekankan, Tegaskan, Bahwa sumber yang paling valid itu Al-Quran. Karena Al-Quran kan dari Allah. Kalau kata orang, termasuk kata ulama, Kan bisa satu. Tidak semua yang kita sebut ulama, Ulama beneran. Kan ada juga ulama jadah-jadian. Sejak zamannya Imam Ghazali, Sudah mengatakan bahwa ulama itu ada dua macam. Ada diantaranya disebut dengan ulama suh, Ulama buruk. Ulama suri itu adalah ulama yang Menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi sudah ada sedia dahulu kalah. Nah, dengan demikian, Kita harus mendengarkan orangnya dari Allah. Dan ini lengkap. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Kata-kata ini coba lihat. Sama'una likau min akharina. Lam ya' tukah yang tidak pernah datang kepada Nabi. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tetapi dia berbicara seolah-olah. Seolah-olah berjumpa dengan Nabi. Seolah-olah dia mendengar langsung dari Nabi. Padahal dia tidak pernah ketemu Nabi. Nah, ini banyak sekali yang terjadi sekarang, Bapak-Ibu sekalian. Dapat kita bayangkan Al-Quran kita Yang turun 1.500 tahun yang lalu Di tengah pembunungan. Berbicara tentang etika sosial yang luar biasa tingginya. Bahkan kemudian sangat-sangat aktual. Sampai sekarang ini. Terutama ketika kita masuk dalam era Sosial Media atau media sosial. Nah, karena mereka suka mendengarkan kerustaan Dan juga kaum yang tidak berjumpa dengan Nabi Tentang Nabi Nah, akhirnya bagaimana caranya? Ya dikarang Jadi tahrif lagi muncul di sini. Di pelintir. Kalau bahasa kita di Indonesia, Pak Uskan, di pelintir. Mungkin di Malaysia atau Singapura juga di pelintir. Di pelintir itu apa ya? Dibuat tergelincir. Jauh dari aslinya. Di apa namanya? Di salah maknakan. Di salah putip. Itu namanya di pelintir. Jadi yuhar rifun al kalimah. Mereka merubah kalimat. Kata-kata. Mimba dimawati. Dari tempatnya. Jadi artinya dia keluar dari posisinya. Posisinya mengafirmasi. Tapi begitu dia ungkapkan, dia menjadi negasi. Kan patah itu, Pak Aslinya afirmasi. Berubah menjadi negasi. Aslinya mengiakan, tiba-tiba menjadi menolak. Kan begitu. Si A itu menolak untuk mengakui dasar negara. Kan patah itu, Pak. Padahal aslinya dia menerima. Tapi dikatakan menolak. Jadi dikatakan, yuhar rifun al kalimah mimba dimawati. Jadi setelah kalimat itu, kata-kata itu dibuat sedemikian rupa. Ada susunan kalimat namanya. Subjek, peridikat, dan objeknya. Tapi diputar-putar. Yang subjek jadi objek. Yang objek jadi subjek. Itu kan berpatah itu, Pak. Kalau subjek jadi objek, objek jadi subjek itu fatal. Ya kuluna mereka berkata, in utitum hada. Coba lihat. Mereka mendoktrin. Mereka berkata. Jika diberikan kepada kalian hada. Maksudnya yang berita ini, informasi ini, data ini. Jadi data, apa hada kita artikan di sini, data ini. Atau info ini. Fahuzuhu. Maka ambillah, terimalah ini. Jadi kalau yang seperti ini, terimalah. Tapi kalau tidak seperti itu, hati-hati. Yang atas, ditinggalkan. Kita artikan hati, fahuzuhu artinya tinggalkan. Bukan hanya hati-hati. Tapi fahuzuhu. Campakkan. Tidak perlu diabaikan. Jadi, in lam tu'tau. Jika bukan yang diberikan. Jangan terima. Siapa mereka, Yakulun? Yakulun ini, Pak. Dalam bahasa Arab, berarti mereka berkata. Yakulun ini adalah, pelakunya adalah mereka. Whom. Siapa kamu Whom itu? Di sini di atas. Di antaranya, Yahudi. Di antaranya tadi adalah Yusari Una, Pilkufri. Di antaranya juga Yahudi. Dan Bapak, Ibu sekalian, percaya atau tidak, itu juga yang terjadi sekarang pada kasus Holocaust. Masa ada kasus yang terjadi, yang diakui secara diakui mendunia. Diketahui semua orang. Yaitu, katanya pembantaian Hitler terhadap orang Yahudi. Tapi sudah dipastikan korbannya 6 juta orang. Dan tidak boleh ada sejarawan yang melakukan penelitian ulang. Coba. Persis seperti itu. Mereka mengatakan, kalau diberikan data 6 juta orang, terimalah. Tapi kalau di luar itu, berarti itu adalah kejahatan kriminal. Itu dia ingin merendahkan korban orang Yahudi yang di Holocaust atau yang dimasukkan di dalam terongan-terongan gas, kata mereka. Dan karenanya dianggap sebagai kejahatan kriminal. Dianggap sebagai antisemit luar biasa. Dan ini dijadikan doktrin. Mereka membuat gerakan-gerakan teroris untuk menyembunyikan terorisme mereka sendiri-nya. Mana bukti terorismenya? Lihat kemarin. Ada negara menyerang kedutaan besar negara lain. Di negara orang pula luar biasa. Ini benar-benar super barbarian. Ini bertentangan dengan kaida-kaida PBB, pihak PBB. Kita anggap PBB itu adalah lembaga dunia yang mengakomodasi keinginan manusia untuk hidup beradab dan bermartabat. Mempunyai hubungan satu sama lain. Negara semuanya setara. Equal before the law. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Lihat sendiri. Membunuh orangnya yang ada di dalam. Rumah yang diserang adalah rumah kediaman kedutaan besar Iran di Damascus kemarin. Luar biasa. Dan apa kata dunia? Oh, tidak ada. Kalau orang Islam satu orang salah. Seluruh media masa mereka dikomando, diorkestrasi. Menggecam itu sebagai terorisme yang diadab. Tapi Israel yang menyerang kedutaan besar Iran di Damascus kemarin menggunakan pesawat buatan Amerika yang namanya F-35, itu tidak ada kecaman. Seakan-akan, kalau orang lain yang dibunuh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan manusia. Mereka adalah hewan-hewan. Yang disebut manusia, hanya mereka saja. Ini adalah benar-benar Fir'aunisme abad modern. Dan seluruh manusia harusnya berdiri melawan ini. Kalau ada yang tidak berdiri melawan ini, berarti bagian daripada kerusakan sistematik kemanusiaan ini. Masyarakat muslimin rahimah kumullah. Jadi Allah mengatakan. Mereka berkata, jika ini diberikan fahuzhu, ambillah. Kalau tidak ini, jangan ambil fahuzhu. Tinggalkan. Fahuzar itu tinggalkan. Siapa yang Allah inginkan, kerusakannya ini. Fitnatahu. Siapa yang inginkan? Bapak-Ibu sekalian ya. Kita mundur sedikit tadi. Jangan kita nyerang. Negara menyerang kedutaan besar orang. Orang Islam saja protes Al-Qur'annya di apa namanya, Al-Qur'annya dibakar. Lalu menyerang kedutaan negara yang mengakomodasi pembakaran Al-Qur'an. Itu sudah jadi bulan-bulanan seluruh dunia. Media-media mainstream semuanya sama. Apa namanya? Tajuknya. Sama judulnya. Tentang kebiadaban orang Islam. Luar biasa. Kita kembali lagi di sini. Jadi Allah mengatakan apa? Wama yuridillah fitnatahu. Siapa yang Allah inginkan kerusakannya, fitnahnya. Kita artikan fitnah di sini, kerusakannya. Maka dia tidak. Jadi mereka tidak memiliki. baginya minah Allah dari Allah sesuatu penolong. Pemberi pertolongan. Syai'ah tidak memiliki penolong apapun selain daripada Allah. Jadi coba kita baca ayat ini dari atas. Ini artinya apa? Inilah tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Sebuah kaum. Sebuah peradaban. Peradaban Fir'aun kapan runtuh? Ketika dia berbuat semena-mena. Dan sekarang kita menyaksikan kesemenan-menaan itu. Kesewenang-wenangan itu. Arogansi itu kita sekarang saksikan. Terorisme itu kita tak saksikan sekarang. Terorisme itu adalah dalam bentuk negara. Dalam bentuk teknologi canggih. Dalam bentuk alat-alat komunikasi yang sophisticated di depan kita. Dan kata Tuhan itu tanda kehancuran. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidainkan ayu tahira kulubungan. Kata-kata yu tahira kulubung. Kita tahu bahwa ada orang yang suci hatinya. Jadi tidak mungkin orang yang seperti ini menjadi bagian, menjadi amalan, menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang suci. Karena Allah mengatakan ula'i kalladina. Mereka itulah orang-orang yang yang Allah tidak kendaki kesucian hatinya. Jadi kalau ada orang mengaku khalifah atau kahilafah atau apalah namanya, tapi membunuh orang-orang, nah itu pasti bukan khilafah. Itu adalah topeng daripada terorisme yang sesungguhnya. Jadi mereka diwikin topeng untuk menyembunyikan terorisme yang sesungguhnya. Siapa terorisme yang sesungguhnya? Ya itu yang menyarankan kedutaan negara orang. Yang mempersenjatai mereka dengan F-35. Itulah terorisme yang sesungguhnya. Jadi kita teruskan juga sekalian. Jadi mereka itulah orang yang tidak mungkin tersucikan hatinya. Jadi kalau kita dipimpin oleh orang suci, tidak mungkin seperti ini. Kan Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 30. Bahwa kalau halifah Allah tidak mungkin menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin. Tapi kalau menyerang apalagi membunuh orang-orang yang tidak berdosa, orang seperti keluarganya Nabi. Itu pasti bukan orang yang suci hatinya. Mereka itu di dunia adalah hizyun. Mendapatkan kehinaan. Dan nanti akan semakin hina yang seorang seperti ini. Jadi semakin dia melakukan perbuatan biadab seperti itu, semakin menghinakan dirinya sendiri. Dan nanti di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian inilah apa namanya ayat 41. Ini adalah terjemahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau melihat terjemahnya ini yang kita sudah bahas. Sekarang kita maju ke ayat 42. Samauna diulangi lagi Bapak Ibu sekalian inilah. Kan sudah tadi di ayat 41. Sekarang 42 ini. 42. Ini diulangi lagi. Samauna diulangi lagi. Mereka itu suka sekali mendengarkan kerustahan. Samauna lil kadibi. Bedanya di sini ditambah. Akaluna li sohti. Bukan hanya suka mendengarkan kebohongan, tapi juga suka memakan barang haram. Apa barang haram di sini? Ya hartanya orang diambil. Harta negaranya orang diambil. Seakan-akan menyelamatkan negara itu dari turunisme. Tapi sebetulnya agendanya merampas kekayaan alam negeri itu. Minyaknya diambil. Tambang emasnya diambil. Coba dirampok. Untuk menghidupi negara mereka. Mereka suka mendengarkan kebohongan, dan mereka suka memakan as-sohti yang haram. Jadi coba lihat. Sudah terkumpul di sini. Kita kasih warna merah yang sebuah angin. Suka mendengar berita bohong. Bukan hanya suka mendengar, tapi juga menciptakan, memproduksi berita bohong. Memproduksi berita bohong. Tidak butuh kebenaran. Yang penting tersebarnya berita bohong itu. Sampai sekarang tidak ada bukti kalau Hamas yang melakukan serangan 7 Oktober membunuh mereka. Bahkan terbukti sekarang mereka justru Hannibal. Jadi sudah dibuktikan juga oleh jurnalis mereka bahwa yang membunuh itu adalah IDF sendiri pakai helikopter. Baru dituduhkan kepada Hamas, dan tuduhan ini terus-menerus diulang. Direproduksi terus-menerus. Walaupun sudah dibuktikan di depan pengadilan internasional, itu salah, tapi tetap diproduksi. Kenapa? Dia tidak butuh kebenaran. Yang dia butuhkan adalah kebohongan yang diulang-ulangi. Kebohongan yang diulang-ulangi terus-menerus akan menjadi kebenaran, kata mereka. Dan hebatnya lagi, banyak umat Islam yang termakan cara berpikir seperti ini. Fahim jauhkah apabila mereka datang kepadamu Muhammad? Fahim jauhkah apabila mereka datang kaknya Muhammad? Fahkum, maka tengah kalah hukum bayanam diantara mereka. Jadi seandainya mereka datang berdiskusi, bermusyawarat, tetap harus dilayani. Fahkum bayanam. Makanya kita lihat, Iran diisolasi misalnya oleh Amerika, Eropa, selama bertahun-tahun, sejak tahun 1979, tapi ketika Amerika ingin membuat perjanjian nuklir dengan Iran, ya dilayani secara diplomatik. Lahirlah, hasilnya itu GCPOA. GCPOA, GCPOA. Walaupun apa yang terjadi kemudian? Ya dia juga melanggarnya. Waktu semuanya Donald Trump langsung keluar, merobek-robek perjanjian itu, seperti itu lebaratnya. Tapi kalau mereka datang, kata Tuhan, kata Ayatul, ya tetap harus dilayani. Kita tetap harus mendahulukan komunikasi, diplomasi. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, karamallahu wajahu, bahwa berikalah kesempatan kepada musuhmu untuk menjadi sahabatmu, temanmu, walaupun harus seribu kali. Dan jangan berikan kesempatan kepada sahabatmu untuk menjadi musuhmu, walaupun hanya satu kali. Seorang selevel Sayyidina Ali berkata, begitu seribu pada setahun yang lalu. Dan sampai sekarang, kata-kata sering diungkap, sering dikutip. Dan itu bukan hanya kata-kata Imam Ali di mulutnya, tapi faktanya, ketika dia ditebas pada tanggal 19 Ramadhan, dikufah, ketika sedang memimpin sholat, tidak ada kata-kata umpatan kepada pembunuhnya, kecuali mengatakan, wahai anak-anakku, kepada Al-Hassan dan Al-Husain, dan kepada orang yang menangkapnya, perlakukan dia dengan baik luar biasa. Dalam keadaan orang kesakitan, tapi dia masih sadar mengatakan perlakukan dia dengan baik, berikan dia makanan dari apa yang kau makan, berikan dia minuman dari apa yang kau minum. Luar biasa, Pak Uskada. Maka aku mengatakan, fakum bainaun, tetap tegakkan hukum di antara mereka. Sejahat-jahatnya mereka, tetap tegakkan hukum di antara mereka. A'arid anhum. Ataukah sekali, udahlah. Kalau memang sudah berkali-kali melanggar, ya sudah tinggal. Jadi katakan A'arid ini, kalau terakhir, sudah berkali-kali, apa namanya, sudah berkali-kali, bermusyawara, bertemu, bertemu, tapi selalu dihianati, yang bagusnya. Nah, jemang sekarang, ini yang dilakukan dari sudara-sudara kita di Gaza, di Hamas. Hamas itu memperlakukan tawaran mereka dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Imam Ali tadi. Kita lihatkan semuanya di depan televisi. dunia, PBB yang menjadi perantaranya. Bagaimana tawanan-tawanan orang Israel di tangan Hamas, justru berterima kasih, Pak Buskalen. Diperlakukan dengan baik. Jadi bertentangan dengan berita-berita selama ini. Bahwa Hamas itu teroris. Yang terjadi Israel itu adalah teroris. Karena dialah yang membunuh 30 ribu lebih orang di Gaza. Dan kemarin kita menyaksikan bagaimana dia menyerang kedutaan negara orang lain, di negara orang lain. Teroris yang sebuahnya adalah mereka. Jadi Allah mengatakan di sini, Pak kumbainahum awarit anhum. Wain tu'arit, dan kalau kamu berpali, maksudnya tidak lagi menyelesaikan masalah dengan mereka, anhum dari mereka, falaiyadurruqa. Jadi jangan khawatir, dia tidak akan menimbulkan mudarat. Falaiyadurruqa syaih, tidak menimbulkan mudarat kepada sesedikit apapun. Wain hakamta, tapi kalau kamu menegakkan hukum, wain hakamta, kalau kamu menegakkan hukum, maksudnya kalau kamu tetap berdialog, untuk mencari kesepakatan bersama, fahkum bainahum belokris, itu coba. Luar biasa kan aku. Sudah di atas kejahatannya seperti ini. Tadi dikatakan, kalau yang berita ini diberikan, jangan terima. Tapi kalau yang ini, yang dari saya terima. Padahal mereka percaya, membuat-buat berita, seakan-akan ketemu Nabi Muhammad, padahal mereka tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Wah luar biasa. Di bolak-balik sedemikian rupa. Tapi coba lihat indahnya Al-Quran. Tapi wahai Muhammad, wahai orang Islam, wahai orang beriman, wahai orang yang beriman kepada Al-Quran. Wahai nahkamta, jika kamu menegakkan hukum, diantara mereka, fahkum bainahum. Tegakkan hukum diantara mereka, bilkwisti dengan seadil-adil. Jadi artinya apa? Kejahatan mereka, tidak lantas menjadi alasan bagi kita, untuk bersikap brutal kepada mereka. Seperti surat Al-Ma'idah juga, ayat 8 yang kita sudah lewati. Ayat 8, masih ingat? Ya. Orang beriman, Ya ayolah dinaman kunu kawamina lillahi syuhadamil qis, wala yajrimannakum syana'amu qawmin ala ala ta'adilu, eh dilu, wa akrabulit taqwa wa taqumlah. Inna Allah yahibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang selalu berbuat adil. 43. Ini adalah Taurat. Jadi ini tadi, kalau kita lihat di sini, kita matikan dulu ini. Seperti kelihatan tadi, Taurat lama. Najibah sekalian, ini yang kita katakan. Nah, kita lihat ini. Najibah sekalian ini. Oh, iya. Salah lagi. Najibah sekalian, coba kita lihat ini. Ini adalah Taurat. Lama kan begini, digulung kayak gini. Ini Taurat. Wa kaifayuhakkimunaka dan bagaimana wakaifayuhakkimunaka bagaimana mereka menjadikan kamu sebagai hakim, berhakim, berhukum. Wa kaifayuhakkimunaka berhukum kepada kamu. Ya, artinya bagaimana saya percaya kepada kaum Muhammad sementara Taurat mereka ini. Taurat mereka saja, mereka juga tidak percaya. Bagaimana mereka berhukum dengan Al-Quran, sementara Taurat mereka juga dia tidak percaya. Padahal di dalam Taurat itu juga adalah fiha hukum Allah. Jadi di dalam Taurat juga, Paul sekalian ini ada hukum Allah juga. Suma ya tawallau na mimba didalika. Bahkan, ya tawallau na berpaling setelah menerima Taurat. Jadi secara verbal, secara lisan, dia menerima Taurat. Tapi setelah itu, ya tawallau na berpaling. Wa ma'ulaika bilmumin. Bahkan hakikatnya mereka tidak mengimani. Wa ma'ulaika bilmuminin. Mereka tidak mengimani Tauratnya sendiri. Jadi kalau kita bahasakan ini, bagaimana mereka berhukum dengan Al-Quran, sedangkan kitab suci mereka sendiri tidak imani. Mereka tidak imani. Saya kira ini bukan untuk Raya Hubi saja. Untuk kita juga, Bapak Sekalian. Bagaimana kita bisa melakukan macam-macam penegakan keadilan di muka bumi ini, sementara kita sendiri tidak berdalam Al-Quran. Kan lucu juga. Banyak orang yang berbicara tentang Timur Tengah sedemikian emosionalnya, tapi belajar Al-Quran tidak. Ya kecuali kalau yang bersangkutan menerima wahyu langsung yang lain soal. Tapi setelah saya itu enggak ada lagi penerima wahyu. Kecuali Nabi dan orang suci. Jadi tidak bisa tidak kalau kita ingin marah kepada kejahatan, kita tuangkan kemarahan kita dengan mempelajari solusi dari Allah. Karena kalau solusi itu dari diri kita itu pasti bias. Pasti distortif. Pasti terdistorsi. Ini adalah contoh-contoh orang-orang Yahudi yang membaca kitab suci. Jadi mereka juga punya kitab suci. Semuanya kami menurunkan Taurat. Fihak di dalam Taurat itu juga ada hudan dan nurun. Jadi diakui dalam Al-Quran. Di sana juga ada petunjuk dan ada juga cahaya. Kita tidak bisa menegasikan bahwa memang Taurat itu dari Allah. Dan fungsi Taurat itu adalah hudan dan nurun. Nah pertanyaan kenapa mereka tidak konsisten dengan Taurat? Tadi sudah disebutkan. yuharifunal kalima'an mawadihi atau yuharifunal kalima mimba' di mawadihi Mereka mengubah kalimat-kalimat. Baik dirubah secara langsung dengan perubahan lafaz namanya takhrif lafziyat ataupun hanya maknanya saja dipelesetkan maknanya. Ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan bima tahwa ampusum. Sesuai dengan apa yang diinginkan dari hawa nafsu mereka. Kalau rasul yang tidak sesuai dengan bima'ala tahwa ampusum ya mereka bunuh nabinya. Jadi yakumu bihan nabiyun Nabi-nabi juga berhukum dengan itu Nabi Musa maksudnya dulu. Ayu Musa Nabi Harun yakumu bihan nabiyun yang juga berserah diri Nabi-nabi mereka yang berserah diri kepada Allah SWT. Kepada orang-orang Yahudi warna banyun jadi ada ulama-ulama mereka Rabbaniun Rabbaniun adalah ulama-ulama yang ilahiyah namanya Rabbaniun pengikutnya kita sudah sampaikan pengikut Nabi namanya Ripiyun wal-ahbar dan ada lahib-lahib pendeta-pendeta mereka. Bimas tufizu minkitabilan jadi ada diantara mereka ada juga diantara mereka yang berserah diri aslamu diantara orang-orang Yahudi itu yaitu dari kalangan Rabbani dan ahbar mereka. Bimas tufizu karena mereka itu dipercayakan. Sufizu suruh menjaga. Istufizu dari kata hafizah yafazli itu menjaga. Minkitabila kitab Allah wakanu alaihi syuhada dan mereka itu terhadap kitab suci itu mereka bersaksi. Fala tashyaun nasa makanya janganlah takut kepada manusia waksyauni karena pejebab rusaknya agama-agama sebelumnya adalah karena mereka mengeliminir kitab suci demi menyenangkan manusianya. Terutama kalau manusianya punya kuasa maka dikatakan falatashyaun nasa waksyauni janganlah kamu takut kepada manusia ini kata-kata ini janganlah takut kepada manusia waksyauni takut ini yang cuman terbawa karena ada iya yang dihilangkan dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit apa arti menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit kita sembunyikan kebenaran karena mendapatkan imbalan sebesar apapun imbalannya itu sedikit di mata Allah baru ditutup ini pertama kali dan tiga kali nanti muncul dan siapa yang menegakkan hukum termasuk hukum di pikiran maksudnya menegakkan penilaian tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan pada kekatnya dia ingkar kepada kelimat Allah pada kekatnya dia adalah kafirun jadi siapa yang tidak berhukum itulah sebabnya berkali-kali kita katakan ya patokannya Quran karena ini berat Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan mereka adalah kafir cuma sayangnya ayat ini biasanya dipelesetkan oleh kelompok-kelompok yang ekstremis dan teroris biasanya mereka mereka diam-diam dan mengatakan bahwa negara pemerintah kerajaan itu adalah apa namanya togut kenapa togut karena hukumnya bukan hukum Al-Quran gitu-gitulah ya sehingga kemudian tidak menghukum dengan hukuman seperti Al-Quran dia lupa kalau Al-Quran mau diterapkan ya harus musyawarah karena Al-Quran dia kata musyawarah dan kalau dimusyawarahkan dan ditepakati ya boleh-boleh aja jadi asas daripada negara mana pun juga adalah musyawarah siapa yang berhukum atau membuat penilaian tidak berdasarkan Al-Quran maka pada dasarnya adalah kafir ayat terakhir inilah orang-orang yang suka mendengar makanya nanti juga apa kisah situ kuping dengan kuping apa namanya hidung dengan hidung wakata benar dan kami tetapkan alahim atas mereka fiha di dalam kitab sucinya di dalam taurat tadi ya ini di dalam taurat ditetapkan di dalam taurat dan ini masuk dalam Al-Quran kan ini Al-Quran sekarang Al-Quran namanya diratifikasi apakah tetapannya anna nafsah bin nafsih bahwa kalau ada orang yang menghilangkan jiwa orang lain ya dia harus dihilangkan jiwanya juga annafsah bin nafsih jadi harus nafsah bin nafsih jiwa dengan jiwa kalau kita tidak mau dibunuh jangan bunuh orang kalau kita bunuh orang berarti kita siap dibunuh juga kan logikanya begitu kalau kita mencederai matanya orang ya ingat mata kita juga harus siap dicederai hidungnya orang kita lukai ya hidung kita harus siap dilukai juga kalau kita bikin berdarah kupingnya orang ya kuping kita telinga kita harus siap dibikin berdarah juga gigi dengan gigi kalau kita membuat copot giginya orang ya harus siap-siap gigi kita dicopot kita ingatkan ngeri berarti harus kita setuju bahwa mereka harus di begitu karena dia melakukan itu kepada orang lain kan ngeri juga ngeri harus dibalas dengan ngeri jangan ngeri dikasih apresiasi hadiah salah wal juruha kisah setiap luka ada kisahnya setiap juruh juri menterjama dari jarhun setiap jarhun ya dalam ilmu apa namanya ilmu hadis itu namanya al jarhun waktadil jadi wal juruhu kisah setiap yang luka pasti ada kisahnya artinya bagian tertentu kita lukai kita dilukai juga disitu nah ini kisah sebetulnya sangat berharik kok kenapa seperti ini ya karena konsep agama samawi mulai daripada agama Nabi Adam sampai agama Nabi Muhammad sama yaitu manusia itu hakikatnya satu jadi kalau kita mencederai orang hakikatnya mencederai diri kita kalau kita merobek kupingnya orang telinganya hakikatnya merobek kuping telinga kita sendiri kalau kita membunuh orang lain hakikatnya membunuh diri kita sendiri nah ini yang ditugaskan dalam kisah jadi kisah itu adalah sama kita seakan-akan satu jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain hakikatnya kita melakukan itu pada diri kita sendiri siapa yang bersedekah apa yang bersedekah dia memaafkan dia dilukai kupingnya tapi dia memaafkan udahlah yang penting dia bersiap untuk berubah gak perlu dilukai juga kupingnya menemui bersedekah memaafkan kalau dia memaafkan perlakuan orang itu maka menjadi kafarat baginya apa itu kafarat penebus atas dosa-dosanya yang lain dan siapa yang tidak menegakkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan dia termasuk zalim jadi sudah dua kali tadi apa yang kedua sekarang ayat 45 jadi begitu pentingnya kita menilai berhukum memberikan pertimbangan berdasarkan kitab suci kita sebagai umat islam kitab suci al-quran yahudi tadinya berdasarkan taurat supaya apa supaya semuanya berjalan dengan baik tapi kalau sudah kita seakan-akan membela orang tertindas tapi solusinya berdasarkan kepentingan kita juga ya pasti nanti bukan solusi yang terjadi tetapi memperbesar masalah memperlebar masalah nah jadi dengan demikian ya mas kinel marilah kita terbiasa sebagai orang beriman untuk selalu kembali dan menjadikan al-quran sebagai tijakan dan sekaligus solusi dalam setiap aktivitas kita dalam kehidupan ini apatah lagi sekarang adalah bulan Ramadhan kita diwajibkan berkuasa di bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itulah diturunkannya Al-Quran dan di bulan Ramadhan ada namanya malam Laylatul Qadr apa yang terjadi pada Malam Laylatul Qadr sebetulnya adalah kita berbayat untuk kembali kepada Al-Quran sayang-sayang banyak orang menangis dan berbayat dengan Al-Quran pada malam-malam 19, 21, 23 tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut daripada bayatnya saya ulangi Bapak-Ibu yang biasa menghadiri acara Malam Laylatul Qadr pasti diangkat Al-Quran diatasnya bersumpah ya, billah, billah baru bi-Muhammadin, bi-Muhammadin bi-Muhammadin sampai 10 kali baru bi-Aliin, bi-Aliin bi-Fatimah, 10 kali semuanya tapi setelah itu apa yang terjadi apa ada fakta kalau dia kembali kepada Al-Quran dengan sungguh-sung belajar, jawabannya tidak jangan ada hanya membuat kegaduhan di berbagai tempat kegaduhan opini maksud saya dan juga kita hanya menyebarkan hoax-hoax saja atau bahkan kita kembali lagi seperti sejak Allah jadi malam Laylatul Qadr terkadang juga hanya ritual belakang saja tidak berangkat dari substansi untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran padahal makna Malam Laylatul Qadr adalah Al-Quran terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan kalau benar dari Allah kalau ada salah dan khilafnya dari kekurangan Al-Quran sendiri mohon dimaafkan dan ditinggalkan ambillah yang datang dari Al-Quran pokoknya seindah-indah kata-kata saya ketika kata-kata saya Al-Quran ini kalau itu tidak sejalan dengan Al-Quran tinggalkan ambillah yang datang dari Al-Quran terima kasih banyak yang mau bertanya bila silakan bila silakan buat setakat ini secara ringkas bermula daripada Al-Fatihah tadi bolehkah kita ringkaskan bahawa satu-satunya jalan keselamatan dan kesempurnaan penciptaan kita adalah wasilah insan-insan suci yang terpilih ke dia Alhamdulillah dan insyaAllah menegur kita anda kata kita tidak memilih yang pertama tadi maka kita akan mengitakan tuan-tuan paksu bagaimana Bani Israel mengambil lembu kemudian menuhan kami dan dalam Al-Quran resepi pentingnya family terpilih untuk memimpin umat ada satu benda yang tidak boleh ditidakkan sebab kupasan ustaz semalam mengatakan bahawa tak ada ampun bagi siapa yang tidak berwasilah tadi dan kemudian dalam Anissa orang wanita jangan terlepas pandang bahawa peranan mereka terlalu penting sebagai tulang belakang dalam kekuatan tumbuh kuatnya masyarakat Islam Madinah yang baru tunggu sebagai baby tadi dan akhirnya buat setakat ini Al-Mahijah menghidankan kita resepi perkuatan umat Islam selanjutnya dan dengan pelbagai perangai-perangai yang tak senonoh oleh Bani Israel hingga meluat kebaran pembaca ini maka kita jangan terpinjam perangai-perangai tadi ke dalam masyarakat kita pula terakhir nanti di surat Anas kita berlindung daripada bisikan syaitan itu siapa syaitan ya itu orang-orang atau siapa saja yang tidak ikut kepada wasilah kita berlindung daripada selalu membuat kita dan kepada siapa kita berlindung supaya tidak terkuasa oleh syaitan yang kita sudah baca beberapa ayat yaitu kepada mereka yang disebut Al-Mukhlasun karena iblis mengatakan saya akan datangi semua anak cucu Adam dengan kekuasaanmu Tuhan saya akan datangi semua anak cucu Adam dan saya akan guda semuanya semuanya akan saya guda kecuali satu kecuali mereka inilah yang berhak jadi wasilah kita jadi wasilah kita nanti disana kalau kita tidak berwasilah kepada mereka ya pada akhirnya nanti kita menyembah lembuh jadi kalau kita simpulkan setiap orang yang tidak berwasilah atau paling tidak belum mencari wasilah maka pada dasarnya telah berada di sekitar lembuh menyembah lembuh jadi ketika tidak ikut kepada Musa dan Harun ya pada dasarnya dia ikut pada Samiri ikut pada Samiri artinya apa? menyembah lembuh patung indah kelihatannya tetapi patung tetap patung mahal karena terbuat dari emas tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah jadi mereka menyembah lembuh atau menyembah sapi yang terbuat dari emas dan itu yang terjadi sekarang apa itu sapi yang terbuat dari emas adalah hawa nafsu kita setiap kita merasa indah menyaksikan hawa nafsu manusia dibuat indah menyaksikan hawa nafsu ketika sudah keluar daripada pakem apa namanya wasilah yang kita bicarakan di ayat yang ke-35 itu jadi Bapak Ibu sekalian boleh jadi kita merasa sudah berwasilah tapi sebetulnya belum karena tanda kita berwasilah apa? ya Al-Quran karena wasilah itu kan adalah pasangan Al-Quran kita sudah berkali-kali matakan kalau kita memberi salam kepada para wasilah ini kita menyebutnya sebagai pasangan Al-Quran syarikat Al-Quran dan itu saja kita katakan tadi setiap kita menyebut nama mereka Al-Quran disimpan di atas kepala kita bi-Muhammadin bi-Haliyin bi-Fatimata bil-Hassani bil-Husaini bi-Haliyin bi-Muhammadin b-Jabfari bin Muhammad dan seterusnya sampai yang terakhir ini artinya apa Al-Quran karena mereka adalah pasangan Al-Quran jadi kalau kita mengaku mengaku berwasilah tapi tidak menjunjung tinggi Al-Quran dengan cara mempelajarinya ya sama saja tadi dengan kata-kata Wa minan nasi mayakulu amanna billahi wabilyaum lakhir wamahum bimumin ada orang mengakui keberiman kepada Allah dan hari akhirat tapi Allah mengatakan wamahum bimumin mereka saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi kita sampai di sini terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Pak Pak Alhamdulillah pasti di dalam Al-Quran yang kita dengar setiap hari ini mendidik kita menjaga kita untuk kearah penipian diri dan namun dalam kehidupan itu kita sering tergenci dengan berdepan dengan manusia-manusia yang menggugat kesabaran kita itulah jadi bagaimana memang ketika kita melakukan kesabaran itu namun kesabaran itu akhirnya pudar bagaimana untuk kita bersabar dengan menjadikan sabar itu sehingga sabar itu menjadi air yang jernih maknanya kita tetap sabar walaupun apa pun berlakulah itu satu hal yang kedua adalah apa itu dengan penyerangan apa yang dibom konsultan apa itu di Damascus itu apakah ini satu perangkap Amerika untuk membawa kiran ke kancah perangkap lakuan baik terima kasih banyak yang pertama kita bicara tentang sabar dulu jadi jemaah sekalian apa yang kita baca tadi di ayat 41 jadi permulaan tadi 41 surat al-maida ayat 41 yaitu kalau ada jangankan membuat kacau hati kita bahkan keluar dari agama kata Tuhan tadi janganlah bersedih janganlah yang bersegera kembali 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 kepada kekukuran dari kalangan orang yang mengatakan amanah padahal itu hanya amanah padahal kalbu mereka belum beriman jadi terhadap siapapun juga yang mengganggu hati kita kesabaran kita janganlah bersedih atas ulah mereka janganlah bersedih atas tindakan mereka janganlah bersedih atas sikap mereka justru karena itu dibutuhkan kesabaran kesabaran arti apa? tidak terpengaruh oleh perbuatan mereka karena perbuatan mereka seburuk apapun mereka bertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kedua ada tentang Damaskus saya kira analisisnya Pak Burhan benar ada benar jadi ini sebetulnya sengaja memancing apa namanya memancing Amerika Iran untuk masuk apa tujuannya ya kan politik itu kan seperti catur ya seperti catur papan catur di satu apa satu biji catur diangkat supaya musuh terpancing nah apa pancingannya pancingan-pancingan ini seperti persis seperti ketika Amerika memancing Jepang untuk menyerang Pearl Harbor dulu Pearl Harbor dulu kan itu kan dibuat terbuka oleh Amerika di Hawaii situ lalu kemudian disikat diserang oleh Jepang kapal-kapal Amerika hancur di situ kapal-kapal yang sudah disiapkan memang untuk dihancurkan nah akhirnya menjadi alasan bagi Senat Amerika DPR Amerika apa itu Parlimen Amerika untuk membuat keputusan bersidang bahwa Amerika dengan alasan membela diri boleh menyerang Jepang habis-habisan maka bahkan bom atom pun dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki Bapak Bapak sekerja terbahagia berkali-kali pemimpin Amerika dan Israel mengatakan bahwa nyuklir itu selalu berada selalu on the table selalu berada di atas di atas meja artinya kapan-kapan bisa diaktifkan jadi sebetulnya mereka sudah tahu persoalan Timur Tengah yang mengganjal mereka satu mereka sudah diserang dengan berbagai macam opini disebutkan diserang diserang macam-macam tapi tidak mempan pada akhirnya mereka juga yang kalah akhirnya satu saja opsi yaitu nuclear weapon senjata nuclear dan kalau Iran salah langkah dia akan bisa diserang dengan senjata nuclear dan saya yakin dan percaya karena Iran adalah dipimpin oleh orang yang sangat sabar saya kira tidak mungkin terpengaruh dan dia akan menggunakan berbagai macam jalur dan respon yang sesuai tanpa harus terperangkap tanpa harus masuk dalam apa namanya perangkap seperti itu karena Iran tahu persis bahayanya senjata nuclear kalau diluncurkan seandainya ditangkis apa ditahan pun dia akan meledak dan itu melahirkan radiasi yang luar biasa katakanlah misalnya Amerika atau Israel mengingat Israel itu negara nuclear menyerang Iran katakanlah Teheran dengan rudal nuclear dan Iran menangkalnya itu kan tetap meledak meledak di udara ketika meledak di udara radiasinya kemana-mana dan itu tetap mematikan jadi dari sebab itulah sedapat mungkin jangan sampai terjadi dan inilah saya kira dibutuhkan pemimpin yang pun dengan kesabaran tapi sekaligus arif kita dengarkan juga beberapa kali juga ketika NATO dan Amerika mulai mengumpulkan tenaga energi untuk menyerang Rusia selalu putih mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan kami akan menggunakan senjata nuclear karena itu adalah pertahanan yang paling yang paling ditakuti karena kalau menggunakan senjata nuclear otomatis tidak ada yang selamat yang menyerang dan diserang sama-sama musnah dan ingat Amerika tidak mungkin musnah dengan nuclear kenapa jauh dari tempat yang bisa musnah cuma Israel Amerika tidak mungkin karena jauh jarak antara Iran dengan Amerika berapa ribu kilometer jauh banget jadi kalau seandainya diluncurkan senjata nuclear ke sana yang hancur hanyalah timur tengah saja Amerika baik sebagai sebuah negara ataupun sebagai benua tetap aman dengan demikian ini harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya terima kasih banyak walaikum wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh